hai 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 mana aduh ah ah gimana cara invite ya kak Aih ah 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 fi request aseh tuh Τοhl kamu menangkan mana pernah gua kalah Story gue tuh bukan dihapus ketek Dalam halo kakak dimana sih kak halo 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 ini mana sih kok nggak bisa kok ini kok pake pake akun akana terserah gue lah gue mau pake akun akana kek akun siapa kek kita nendang orang iya eh tolong bilangin sama Rina Nur Longsor ya yang mukanya Longsor itu ya si Lontetua itu tolong bilangin ya jangan ngarang-ngarang cerita ngarang-ngarang cerita bilangnya gue yang diusir eh gue bukan orang Bali tapi gue yang yang dijagain disitu lah dia orang Bali dia yang diusir dari klub jangan suka ngarang-ngarang cerita disitu ada saksinya Kak Arturo jangan ngarang-ngarang semua orang juga lihat no aku nyakar dia no sampai kuku-kuku dua patah tuh saking kencengnya tuh banyak musuh-musuh musuh-musuhnya kakak tuh banyak omong tau bener deh terlalu moron mempertahankan kemoronannya begitu udah tau nenek masih bersiaran di klub udah di klub nggak ada table mencelak sana mencelak sini bener deh udah tau miskin udah sih jangan bikin malu diri sendiri nenek-nenek mah kayak aku aja pantos ya kan tau eh dia itu pengen nendang nggak kena akhirnya kakinya gue pegang abis kakinya gue pegang gue angkat gue cakar nih dua kuku gue korbannya tuh lihat yang satu kukunya sampai patah yang satu tuh sampai berdarah dalamnya saking gue nyakarnya kekencengan jadi bilangin sama si nenek peot itu ya si Rina Nurlongsor itu ya nggak usah lewat-lewat depan muka gue dikira gue takut emang enak nak tonjok itu dadanya yang tepos suruh dia visum suruh visum yang dia bisa yang dia bisa yang dia mampu hanya mempertahankan kemoronannya dan kebohongannya itu yang dia bisa cuman aku sebagai perempuan yang merasa nenek-nenek aku prihatin kenapa sih klub masih menerima jam 2 pagi nenek-nenek coba dia bikin aturan nenek-nenek tuh tidur Duh sinyalnya jelek banget deh di dalam kamar iya loh nenek-nenek siapa sih mam nenek-nenek ada namanya Rina Nurlongsor Rina Nurlonte Lina Nurperek yang tinggal di Bali yang udah tua gonta ganti laki mulu kalau nggak lakinya bandar narkoba dianya juga narkoba anaknya dijadiin lonte di Amerika Kak Fitri iya ini udah mau siap-siap nggak usah ngarang-ngarang cerita Kak Niki nggak takut laporin 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 suruh pilih mau kantor polisi yang mana bilangin sama Rina Nurjereng Nurlongsor Nurlonte Nurperek yang anaknya dijadiin lonte juga suruh dia lapor awas awas kalau nggak lapor gua yang lapor berbah udah hidupnya lo teriak lo emang aneh kita sadar diri parah mantannya kochen mah parah untung cerai kalau nggak kochen bisa gila kayaknya hidup sama dia itu udah jelek nggak ada indah-indahnya badannya longsor semua kulitnya mengendor semua itu waktu aku cakar Kak kayaknya kulitnya ketarik deh waktu aku cakar dia pakai ngarang-ngarang cerita katanya aku diusir dari klub lah justru aku yang dibelain sama orang-orang disana dia yang diusir kayak maling ayam dipegangin dicengkiwing dicengkiwing tanya no sama klub namanya Morabito coba tanya jangan kayak anjing ya ngarang-ngarang cerita si Rina itu udah tua jelek longsor miskin hidup lagi dia tuh suka boong lagi untung ada saksi banyak disitu untung ada untung ada Kak Arturo yang ngeliat jadi dia nggak bisa ngarang udah kisut bener lu kisut jelek banget sumpah ya netizen kalian kalau kebalik kalian kalau lihat mukanya Rina Nur Lonte Nur Anjing ludahin 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 jambak nanti kalau dia marah ngadu sama gue nggak ada video karena itu di klub di klub yang rata-rata isinya itu bule kayaknya dia lagi ngincer bule deh nggak bisa bayar listrik deh kayaknya seibu sampai ketawa kayaknya lagi ngincer bule disana Kak jadi dari aku tuh agak-agak ngeh pas lihat ini kok paling jelek ya disini gitu keliling-keliling Kak keliling-keliling table sama satu bule kepala nya botak gitu udah tua deh kayaknya eh lewat depan muka kan nyiapin berarti kan udah siap untuk diserang nah itu maksud aku dia pikir dia lewat depan aku aku takut kali ya nah itu maksud aku katanya nggak low hidupnya eh dimana-mana kalau udah nana-nana itu jam 2 tidur tidur kalau lu masih keliaran di klub jam 2 keliling-keliling table itu bukan low life lagi siampah sayang siampah tau low life matanya gini nih kulitnya kulit matanya gini nih ih mukanya longsor itu kalau tarik benang juga nggak mempan deh Kak itu harus pass lift deh itu Kak kenang banget mempermalukan diri sendiri nggak mau dikatain low life tapi nebeng sana nebeng sini jam 2 nenek-nenek masih di klub merah nenek-nenek itu tidur bangun pagi nge-gym nih kayak aku kan seumuran makan sehat nih ya si Sophie tuh ya Sophie liat adeknya Sophie liat temennya Kak Arturo dari Dubai liat temennya Kakak juga cewek itu temennya Kak Arturo tuh cewek juga ada dari Bali liat semua jadi aduh bingung dia ngapain bikin-bikin story katanya harusnya aku tendang hidungnya harusnya aku tendang boobsnya dia baru-baru menendang kak loyok begitu nggak ada tenaganya kalau bahasa kalau bahasa dia nih kalau bahasa dia nih laule Niki udah laule dia itu dia itu nggak sadar diri ya dia nggak ngaca di rumahnya di rumahnya kocen itu yang yang ditempatin dia tuh nggak ada kaca apa gimana sih Kak bingung deh kulitnya sama kulitnya si Tete Ati masih kencangan kulitnya Tete Ati sumpah katanya bilang mau nendang yang ada dia nendang jatuh dia nggak ada otak kali ya bikin-bikin story begitu kali ya pokoknya ya perhatian-perhatian siapa aja yang katanya menganggap gue ini musuhnya ketemu gue dimanapun gue mah gue tonjok sekarang bener nggak ada nggak ada babi bubebo sama kayak si Rina Nurlongsor itu Rina Nurlongte itu ya dia itu lagi calon depan gue gue langsung tonjok lo tau saudara-saudaranya kaget matanya sampai keluar aduh udah nggak usah pada ngarang-arang cerita lo pada gede bacot doang sumpah udah dibilang jangan ribut sama gue kalau ribut sama gue ketemu pasti gue tonjok gue mah udah nggak takut bodo amat kok menghina orang sehapi sehapi itu lah orang yang dihina sampah bukan dihina digebuk tau nggak digebuk dia orang Bali tapi dia malah diusir di klub Bali coba bayangin gue bukan orang Bali tapi gue dijagain orang Bali kalau gue ya kalau gue ya kalau gue sih mungkin sakitnya nggak seberapa walaupun dia tercakar ya tercakar dan tertonjok malunya itu loh malu nenek-nenek jam 2 ngapain lu di klub ngapain Niki mah masih muda tau lagi nyari ini katanya lagi nyari mangsa kak lagi nyari mangsa kalau udah tua kalau udah tua kayak aku pansos aja hiburan kok pansos itu beneran nggak nggak haram nggak nggak ada larangan juga bilangin ya sama pacarnya itu ya si siapa tuh cikungunya cikungunya tuh yang bandar narkoba nggak usah cari-cari gue kalau lu mau cari gue bawa sekalian rinanur longsornya biar gue gembuk lagi di villa duduk bisa nggak bawa si rinanur perek si ini dulu tunggu kak pakai baju dulu ntar tete aku kemana-mana lagi gini aja gini aja teman bukan gua bukan ribut di klub gua di klub gua nggak mungkin gua ribut itu tempat pekerjaan seri nafkah orang banyak gua ribut klub orang lain jadi kalau kata tadi kan aku kan telepon-telepon saksi ya aku telepon Niki belum bangun aku tanya kenapa kok bisa begitu cuman satu mereka jawab ya lagian dia nyamperin tandang macan oh berarti dia kambi itu kata saksi iya dia sengaja lewat di depan Niki kena bogem nah itu yaudah terima resiko udah aku bilang netizen nyalini kita itu nggak sehebat bacotnya bacotnya mah nggak ada apa-apa aku kan udah pernah bilang bacotnya nggak ada apa-apa kena gebuk malu kan nenek-nenek kena gebuk olol sih bukan tidur duduk tidur angin kalau udah malem itu jangan dibudah-mudahin dalamnya itu deringki kak iya loh dia pake baju ke club kayak aduh kayak taplak meja bajunya persis banget kayak sampe ibu sampe ketawa tuh kayak taplak meja tuh 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 nih lemari dot cantik saya ada di sana dan saya lihat emang nyai nyai ditendang loh guys ya tapi nggak kena guys nggak kena yang ada dia ini kata saksi ya nggak kena yang ada Niki cakar kaki dia itu dia dia kena tonjok atau saya nggak tahu tuh dia kena tonjok duluan terus mau bales nendang nggak kena yang ada di cakar gitu ya ya dia itu pas aku tendang kan dia melotot pas aku tonjok kan dia melotot matanya pas dia melotot dia bilang gini apa lu apa lu perek lonte aku bilang gitu kan terus dia mau nendang aku memang iya dia mau nendang tapi kan dia nggak tahu dia nendang siapa orang kakinya dipegangin sama si beli-beli yang ada di Morabito abis dipegangin aku ambil aku tarik aku cakar nih tuh kuku aku sampai berdarah dalamnya ini patah kukunya sampai dikasih apa nih yang diplas dia kan nggak lihat dia sosok nendang 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 kalau nggak dipegangin mah udah kucungkil matanya bener udah banyak botol disitu udah kepecah kali mukanya udah lah aku mah nggak mau berkomentar masalah ini karena di kita nih kita manusia biasa juga punya emosi yang sama cuman kalau aku boleh saranin sebagai orang yang sudah ujur yaudah kalau jam 2 itu tidur kalau nggak mau dibilang low life jam 2 ada di klub berantem sama anak muda kalau bukan low life apa sampah kalau sampah mah memang gitu jadi aku juga nggak bisa komentar udah ya kalau udah nenek-nenek kayak aku aja pansos hiburan kok pansos juga ternyata si keluarganya konglom larat semua di Bali aduh mudah pas dia lagi di Rivera aku lagi nggak di Rivera lagi coba kalau ketemu di Rivera tuh aduh aku siram pake air satu keluarga taylor monhore uzur ya udah uzur udah nggak pantas udah nggak bersayang umur ada coba ke depan kenapa nggak diajak kenapa nggak diajak kenapa nggak diajak sih sana sedepan deh alpamatnya di depan sana-sana ke depan sang low life low life low life lu itu low life jam 2 masih berkeliaran di enggak lagian si si Rina Nurjareng bilang-birang orang-orang low life lah diajak kagak punya banda kagak punya harta benda rumah masih rumah masih rumah dalam kasus persidangan itu kalau kakak menang kak bener ya ya aduh tuh dengerin waduh itu kalau kakak menang nanti lagi ya sumpah langsung usir aku yang usir nih bener pengen lihat mukanya gimana dia diusir dari itu rumah ya udah aku mau pulang mau naik sepeda pulang abis gym besok ketemu ya ya eh netizen jangan lupa sampaikan ke nenek uzur yang masih berkejaran di klub kalau enggak mau dibilang low life ya udah sampai aja selamat pagi baik dah aduh untuk semua dirambut Rina punya nakcom enggak punya cok apa sih ini nih kalau dilaporin laporin suruh laporin cepet suruh minta tolong no sama keluarganya dipo dibantuin enggak coba eh 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 ah bus enteng ya thank you Bu udah bu udah 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 waduh enak enak kalau ngomong tuh Rina Nurjana gak usah di karang-karang Rina Nurlongson yang anaknya dijadiin lontong alias lontek mamanya sendiri, kalau ngomong gak usah ngarang-ngarang ya bilang katanya bisa nendang gue, bisa nonjok gue lu gak ingat, semalam saksinya banyak banget yang liat, lu digerek kayak maling ayam diusir dari itu club lu yang ada gila-gilanya Rina Nurjalang udah pikirin aja hidup lu, yang udah tua udah tua gak punya apa-apa anak gak diurusin semua yang satu jadi peret yang nomor dua kayaknya menyusul jadi peret juga kalau orang yang masih percaya sama lu ya berarti sama aja sama lu sama-sama berdebah ibu ada ada rekening gak BCA atau apa aja nanti bisa lagi nene-nenek ngapain lu ke klub Morabito jam 2 mau nyari mamsa di situ gak bisa bayar listrik apa gak bisa bayar PCR nene-nenek udah bukanya jelek banget sadar diri itu rumah yang lu tempatin di Bali juga rumahnya kok jen harusnya ya kalau lu bukan lo live yang kata lu suka bilang di story disana bu disana kalau lu bilang lu bukan lo live kayak yang lu suka bikin di story lu harga diri dong lu keluar dari rumah itu itu baru benar rasa longsor gak longsor jelek miskin tolol tukang bohong lagi udah gak usah malu mengakui kalau lu kalau lu yang diusir bukan gue karena gue megang saksi banyak ada ke Arturo ada temennya ke Arturo beli-beli disitu malah respectnya sama gue bukan sama lu Rina nur longsor nur lonte lu mendingan ke jepang cari kakek sugiono sana Rina itu siapa Rina itu mantannya coachen yang gak bisa move on karena coachen sekarang makin ganteng makin kaya kenceng kenceng itu udah henduk bo di bawah terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.